assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua hari ini admin akan membuat jakaba nitro sahabat ya nitrobacter yang dibuat dengan air jakaba dengan bahan ini teman-teman ya urea teman-teman alhamdulillah abun kebeli urea non subsidi ya walaupun enggak banyak teman-teman kita cuma beli sekilo aja urea non subsidi nya ini kita akan membuat nitrobacter dari air jakaba atau jakaba nitro sahabat ya nah bagi teman-teman yang sudah sering menyaksikan maman channel production terima kasih teman-teman ya barusan aja kita tadi melakukan siaran langsung ya alhamdulillah tadi kita membuat jlf aja 13 hari lalu kita pembuatannya alhamdulillah sudah jadi juga jakaba teman-teman ya nah ini keberuntungan bagi teman-teman yang sudah punya jakaba teman-teman ya dan hari ini admin akan membuat jakaba nitro untuk botol ini saja ya 1 liter saja teman-teman ya tapi admin juga akan berbagi ke teman-teman semua misalkan teman-teman punya air jakaba 5 liter seperti ini juga bisa ya membuat 5 liter nah admin akan membuat dua saja ya dua versi 1 versi 5 liter 1 versi 1 liter ya nah kita akan buat yang 5 liter aja ini ini sebetulnya hari ini kita panen jakaba teman-teman ya cuma kita dokumentasikan supaya teman-teman yang lain juga pada tahu gitu ya cara membuat jakaba nitro atau cara panen jakaba nah ini adalah jamur jakaba teman-teman teman-teman jakaba super ini kita panen hari ini ini jakaba yang luar biasa teman-teman ya ini sudah padat banget ya bisa teman-teman lihat ini sudah dalam banget teman-teman tuh ya jakabanya udah sampai kebawah teman-teman ini jakaba super kita akan panen airnya teman-teman ya lalu kita buat jakaba jakaba nitro nah seperti ini teman-teman ya ini jakabanya udah super banget teman-teman tuh ya seperti ini jakabanya teman-teman ini jamur jakaba yang luar biasa teman-teman ya nah ini airnya akan kita panen teman-teman ya Nah teman-teman kita akan membuat yang satu liter dulu ya versi satu liter dulu kita akan buat tutorialnya supaya teman-teman pada paham dalam membuat jakaba nitro ya Nah kita contohkan satu liter dulu ya untuk produk yang sudah jadi jakaba nitro itu seperti ini teman-teman ya Nah sekarang kita akan membuat yang satu liter saja dulu teman-teman ya Nah ini untuk rumusnya satu liter ini kita menggunakan urea satu sendok saja teman-teman ya Nah urea satu sendok ini kalau lahannya sedikit ini cukup untuk satu tahun Insyaallah teman-teman ya Nah untuk pembuatan jakaba nitro satu liter cukup menggunakan satu sendok saja urea teman-teman ya Nah sekarang kita masukkan ureanya satu sendok teman-teman Nah seperti ini Nah kemudian kita masukkan air jakaba satu liter teman-teman ya Nah ini kita ambil jak air jakabanya dari sini ya kita ambil satu liter teman-teman Nah ini air jakaba yang luar biasa teman-teman ya teman-teman ya Jakabanya udah memenuhi ember ini ini kita akan panen lalu ini kita akan tambahkan lagi dengan air kelapa teman-teman ya supaya kita punya air jakaba lagi nanti sebulan kedepan atau 15 hari kedepan sebetulnya satu minggu juga kita sudah bisa lagi panen air jakaba lagi teman-teman ya kalau sudah punya jamur jakaba teman-teman Nah seperti ini teman-teman ini air jakaba ini bisa kita panen lalu kita tambahkan dengan urea nantinya akan menjadi jakaba nitro yang mana nantinya fungsinya sebagai nitrobacter yaitu penggembur tanah dan penyubur tanaman teman-teman ya sekarang kita masukkan ke botol ini satu liter teman-teman ya kita masukkan teman-teman satu liter air jakaba teman-teman ya kita campur dengan urea satu sendok teman-teman karena rumusnya begitu teman-teman ya satu sendok urea satu liter air jakaba ya kalau menggunakan air jakaba sebetulnya menggunakan air lain juga bisa ya seperti air kolam atau air hujan teman-teman ya Nah karena kita akan membuat jakaba nitro maka kita menggunakan bahannya dari air jakaba teman-teman ya Nah teman-teman setelah kita memasukkan air jakaba satu liter kita bisa masukkan tanah hutan atau tanah perakaran bambu teman-teman ya ini bisa kita masukkan satu sendok juga teman-teman ya satu sendok tanah perakaran bambu atau tanah hutan teman-teman ya nah ini kita ukur satu sendok aja teman-teman ya ininya tanah perakaran bambunya teman-teman ya Nah ini tanah perakaran bambu satu sendok dan tanah perakaran bambu ini bisa juga menggunakan tanah di bawah kandang kambing tentunya atau kandang ayam teman-teman ya di gali tanah di bawah kandang kambing ya satu jengkal dari permukaan lalu ambil tanah yang di bawahnya ambil satu sendok lalu masukkan ke cairan satu liter kemudian masukkan urea satu sendok ya Nah ini rumusnya pembuatan jakaba nitro teman-teman ya Nah ini kita fermentasi selama minimal empat hari ini dikocok tiap hari teman-teman ya supaya cepat jadi nitrobakternya teman-teman ya supaya cepat berkembang biak dan untuk tutupnya jangan ditutup rapat teman-teman ya di tutup begini saja tidak ditutup rapat karena nitrobakter ini membutuhkan oksigen teman-teman ya kita fermentasi selama empat hari setidaknya ya tiap hari dikocok teman-teman Nah teman-teman untuk pembuatan yang ini ini tentunya tinggal kita tambahkan dengan air jakaba saja teman-teman ya tapi jakabanya kita tidak menggunakan yang ini kita akan menggunakan air jakaba yang lainnya teman-teman ya karena ini 5 liter ya kita akan tambah lagi sampai ini penuh teman-teman dan Armin akan mengambil air jakabanya dulu teman-teman ya Terima kasih nah teman-teman ini jakabanya kita punya juga koleksi jakabah yang lainnya teman-teman ini juga jakabahnya sudah bagus teman-teman ya ini kita akan jadikan jakabanya menjadi jakabah nitro kita masukkan ke sini teman-teman nah ini juga sudah super banget teman-teman ya sebetulnya hari ini kita tuh panen jakabah ya tapi kita dokumentasikan supaya teman-teman tahu gitu bagaimana prosesnya seperti inilah prosesnya ya bagi kita pengguna jakabah jadi kita bisa panen kupuk tiap minggu teman-teman kalau punya jakabah nih ya alhamdulillah teman-teman jakabahnya sudah super banget ini lihat ini sudah penuh ya tuh sudah penuh ke dasar ember teman-teman ya seperti ini alhamdulillah teman-teman ini jakabah super pool ya tuh ya bisa teman-teman lihat ini kita panen airnya lalu kita jadikan jakabah nitro ya nah seperti ini teman-teman hari ini alhamdulillah kita panen jakabah teman-teman ya ini dua wadah kita panen hari ini teman-teman alhamdulillah panen jamur jakabah nah airnya kita manfaatkan dijadikan jakabah nitro teman-teman ya ini alhamdulillah kita panen jakabah hari ini teman-teman panen pupuk nah teman-teman ini yang 5 liter ini ini kita tambahkan dengan urea 5 sendok teman-teman ya untuk dijadikan jakabah nitro ya 1 2 3 4 5 nah teman-teman seperti ini cara kita menghemat urea teman-teman ya ini bisa dilakukan oleh siapa saja dimana saja teman-teman ya cara menghemat urea 1 kilo bisa kepake 1 tahun ureanya kalau dibuat seperti ini dicampur dengan air jakabah dijadikan jakabah nitro teman-teman ya oke oke teman-teman untuk yang 5 liter ini kita tidak tambah lagi dengan tanah hutan karena disini sudah ada nitrobakter yang sudah jadi ya sudah ada biang nitronya nah ini kita tinggal fermentasi ulang selama 4 hari ke depan untuk jakabah nitro yang 5 liter ini nah sekarang untuk yang ininya untuk yang jamurnya ini kita tinggal tambah lagi dengan air kelapa teman-teman ya nah jadi kita tidak berhenti-berhenti nih teman-teman ya panen pupuk organik terus menerus teman-teman ya karena jamur jakabah yang ada ini kita tambah lagi dengan air kelapa minggu depan kita panen lagi jakabah lagi air jakabah ya nah jakabahnya kita kasih makanan lagi teman-teman kita tinggal nunggu lagi satu minggu kita nanti panen air jakabah lagi teman-teman ya seperti ini caranya sangat mudah teman-teman ya cukup tambah air kelapa kemudian kita tutup dengan kain ya ininya kita fermentasi lagi ya jadi seperti ini siklusnya teman-teman ya sangat mudah sekali kalau sudah punya jamur jakabah teman-teman ya nah seperti ini teman-teman nah bagi teman-teman yang mau berpartisipasi silahkan tulis di kolom komentar ya insyaallah video ini admin akan upload hari ini teman-teman ya tanpa edit ya kita akan langsung upload saja seperti ini cara prosesnya untuk teman-teman yang sudah punya jamur jakabah nah untuk pembuatan nitro tadi ini bahannya air 1 liter ya baik air jakabah atau air kolam atau air hujan kemudian urea 1 sendok ya dan tanah 1 sendok per 1 liter ya fermentasi 4 hari tiap hari dikocok ya ditutupnya jangan terlalu rapat seperti ini saja ini 4 hari nanti jadi nah ciri-cirinya kalau sudah berbuih itu ciri-ciri sudah jadi atau sudah timbul aroma barsam ya atau aroma min nah teman-teman seperti ini cara pembuatannya untuk dosisnya 1 gelas per 10 liter air ya dikocorkan per tanamannya 1 gelas atau teman-teman sepraikan setengah gelas atau 100 ml per tanke ya disepraikan di pagi hari atau sore hari oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan admin akan tutup saja video ini ya ini kita lanjut di kolom komentar teman-teman semoga teman-teman juga punya jakabah dan juga seperti admin ini dalam prosesnya ya jadi kalau sudah punya jakabah sangat mudah tiap minggu kita bisa panen pupuk teman-teman nah dari sini kita panen menjadi ini dari ini kita aplikasikan oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat admin akhiri wabilahi topikul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati